Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari bersama-sama kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6 Tema 1 Selamatkan makhluk hidup Subtema 2 Hewan sahabatku Pembelajaran 1 Ayo mengamati pada halaman 62 Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan Beberapa diantaranya ada yang dijadikan sebagai makanan Simbol negara Atau dijadikan binatang peliharaan Baca teks berikut dan amatilah gambarnya Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara Seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal Karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan Lebih besar dibandingkan luas daratan Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan Yang cukup besar salah satunya adalah ikan tuna Ikan tuna adalah salah satu jenis ikan Yang paling banyak dicari negara lain Seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa Taukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Catatlah temuanmu pada tempat yang telah disediakan Beberapa hewan yang hidup di Asia Tenggara seperti Harimau Kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan Ke dalam diagram fan berikut Berdasarkan cara perkembang biakannya Untuk hewan yang beranak dan bertelur seperti Ikan hiu dan ular Untuk hewan yang beranak seperti Harimau, sapi, paus, dan kucing Untuk hewan yang bertelur seperti Ayam, buaya, ikan, kura-kura, dan elang Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya Taukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Yang pertama secara ovipar Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar Contohnya ayam dan jenis burung lainnya Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Yang kedua yaitu vivipar Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Dan yang ketiga yaitu ovipipar Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Tentu saja ada Contohnya seperti ular Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya Masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya Perkembang biakan seperti ini Dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovipipar Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovipipar lainnya? Berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah diagram dengan menambahkan contoh hewan lainnya Tulislah manfaat perkembang biakan hewan secara ovipar dan vivipar Manfaat perkembang biakan hewan secara ovipar antara lain 1. Embryo hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya Misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas 2. Di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air, serta dapat melindungi embryo dari kuncangan serta benturan Yang kedua, manfaat perkembang biakan hewan secara vivipar yaitu 1. Induk dapat membawa embryo yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator 2. Kebutuhan makanan saat embryo berkembang dapat terjamin oleh induknya Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari Ikan banyak dijual dan dikonsumsi Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri Bahkan sampai ada yang mengeksplornya Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia Kawasan ini menjadi jambatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara Brunei Darussalam Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya Filipina Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian Sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara Seperti nanas, padi, kelapa, dan gula Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini Indonesia Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata Kamboja Di Kamboja mengalir sungai Mekong Daerah di sekitar sungai Mekong merupakan daerah yang subur Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet Laos Laos bertetangga dengan Kamboja Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong Sama seperti di Kamboja Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos Malaysia Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional Myanmar Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara Singapura Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN Letak Singapura sangat strategis Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia Thailand Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan manca negara Vietnam Setelah pulih dari perang Vietnam negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut Bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram VEN berikut Negara Indonesia dan negara Malaysia Persamaan kedua negara ini yaitu Perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, mengekspor minyak bumi, dan gas bumi Untuk negara Indonesia yaitu Pariwisata dan sumber daya alam yang berlimpah Sedangkan negara Malaysia yaitu Perdagangan internasional Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu Dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi Ada tutur kata ibu yang kurang berkenan ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!